Sekitar 570 pesilat dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK sekabupaten Keluan Progo ambil bagian dalam kejuaraan pencaksilat Tapak Suci Bupati Kap Ketiga 2019 yang digelar di Gorwates, Kabupaten Keluan Progo. Kejurda kali ini mempertandingkan 36 kelas tarung putra putri, mulai kelas A hingga K dan kelas bebas. Selain mencari bibit pesilat muda, kejuaraan ini sekaligus untuk mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sekarang mulai dilakukan di setiap sekolah. Kejuaraan yang digelar rutin setiap tahun ini bertujuan untuk membererat tali silaturahmi antar atlet Tapak Suci sekaligus pengembangan olahraga pencaksilat, mencari potensi atlet serta mengukur kemampuan para atlet. Pada gelaran tahun ini jumlah peserta mengalami peningkatan, terutama di tingkat SD dengan jumlah 332 pesilat dari 59 kontingen, tingkat SMP 162 pesilat dari 30 kontingen, sedangkan tingkat SMA-SMK sebanyak 76 pesilat dari 20 kontingen. Dari tahun ke tahun peminat olahraga bila diri ini semakin meningkat, terlebih hampir semua sekolah juga membuka kegiatan ekstra kurikuler. Tidak hanya segedar berkompetisi untuk mencari prestasi, namun olahraga ini juga sangat mendukung dalam membentuk karakter anak sejak dini. Kami para orang tua harus menyadari bahwa ini kegiatan yang sangat strategis sekali, sehingga kami sangat mendukung kegiatan ini. Dan kami berharap event ini, momentum ini betul-betul dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Kami ingin anak-anak kita itu betul-betul punya karakter. Jangan lupa jati diri bangsa ini terletak pada budaya. Pencak silat ini adalah bagian dari seni bila diri yang sudah turun-temurun sejak nenek moyang kita dulu. Selain sebagai ajang pembinaan prestasi, kegiatan ini juga membantu pembentukan fisik, karakter, dan mental generasi muda. Melalui event ini diharapkan akan muncul pesilat handal yang mampu meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Rida Junianto, Jogja TV